Halo 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 pencinta militer tanah air kembali lagi bersama nyaris terkenal Pada tahun ini jet tempur generasi kelima adalah jet tempur paling canggih Pembangun pesawat militer Amerika Serikat Lockheed Martin mendefinisikan pesawat tempur generasi kelima Yang memiliki karakteristik antara lain semua aspek suluman saat dipersenjatai Probabilitas radar intercept rendah yang artinya dapat menghindari deteksi radar Airframe berkinerja tinggi avionik canggih dan sistem komputer sangat terintegrasi Atau mampu menghubungkan ke sistem lain untuk kesadaran situasional Berikut ini adalah ulasan deretan jet tempur paling canggih di dunia pada tahun 2019 Yang pertama adalah Lockheed Martin F-35 Lightning II Angkatan udara Amerika Serikat memperkenalkan jet tempur terbaru ini pada tahun 2015 F-35 yang dibuat oleh Lockheed Martin ini memiliki 3 varian utama Dengan perbedaan dalam kemampuan pendaratan di setiap varian mereka Perkiraan biaya program F-35 sangat mengejutkan Pemerintah Amerika menghabiskan 1.508 triliun USD untuk satu jet tempur canggih ini Tetapi di sisi lain Lockheed memproyeksikan bahwa Angkatan udara Amerika akan menggunakan jet tempur hingga tahun 2070 F-35 menuai banyak sekali kritik Mulai dari pembengkakan biaya yang sangat luar biasa Masalah tangki yang pernah memicu pengandangan seluruh F-35 di berbagai negara Hingga keterlambatan program jet tempur dari jadwal semestinya Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa F-35 Lightning II adalah jet tempur paling canggih saat ini di udara Yang kedua adalah Sukhoi Su-57 Su-57 sangat dibanggakan oleh Rusia sebagai jet tempur yang berteknologi paling canggih Dibandingkan dengan F-35, Su-57 hanya menelan biaya sekitar 10 juta USD Untuk riset pengembangan dan persiapan produksi Rusia Angkatan udara Rusia diharapkan akan memperkenalkan jet tempur ini dalam layanan penuh militernya pada tahun 2019 Namun pada tahun 2018 jurnalis melihat dua jet Su-57 beroperasi di Suriah Moskow akhirnya mengakui pesawat tempur tercanggihnya itu memang menjalani uji tempur di Suriah Dan yang ketiga adalah Chengdu J-20 J-20 dibanggakan China sebagai jet tempur terbaik dan tercanggih Pesawat ini diproduksi Chengdu Aerospace Corporation dan diperkenalkan pada tahun 2017 Setelah lebih dari 20 tahun pengembangan J-20 terbang untuk pertama kalinya pada tahun 2011 Ada beberapa perubahan pada desain pesawat setelah penerbangan pertama dilakukan Yaitu intake baru, lapisan siluman baru, dan desain baru stabilisator vertikal Terlepas dari berbagai masalah yang muncul setelah produksi Chengdu J-20 adalah jet tempur generasi kelima pertama buatan Asia Yang keempat adalah Lockheed Martin F-22 Raptor F-22 Raptor tercatat sebagai jet tempur generasi kelima pertama di dunia Jet tempur ini mulai beroperasi pada tahun 2005 Pemerintah Amerika Serikat membatalkan produksi Raptor pada tahun 2011 Meningkatnya biaya pengembangan dan pemeliharaan kurangnya misi udara ke udara Mengakhiri produksi jet tempur tersebut Lockheed Martin mengirim Raptor terakhir ke Angkatan Udara Amerika pada tahun 2012 Meskipun demikian, F-22 Raptor adalah perintis Ini adalah jet tempur pertama yang menggabungkan Super Christ, Super Manoeuvrability, Steel dan Fusion Sensor Dan yang terakhir adalah Eurofighter Taipun Dari semua jet tempur yang ada dalam daftar, kisah Taipun adalah salah satu yang paling menarik Operasi gabungan Airbus, BAE Systems dan Leonardo, sebuah perusahaan Italia mengembangkan Taipun Setelah pengembangan dimulai pada tahun 1983 Penerbangan uji coba secara resmi pertama dilakukan pada tahun 1994 Setelah runtuhnya, tembok Berlin dan perubahan pemerintahan di Jerman Kanselir Jerman pada waktu itu berjanji untuk membatalkan proyek tersebut Namun program ini bertahan dan setelah berbagai penundaan Dan Jerman akhirnya mengerahkan Eurofighter Taipun pertama kalinya Terima kasih telah menonton!